PEDANGDUT DEWI PERSIK 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 Resmi bercerai dengan suaminya Angga Wijaya. Hal itu berdasarkan putusan dari pengadilan agama Jakarta Selatan pada Senin 1 Agustus 2022. Resmi menyandang status janda lagi, sang pedangdut pun berharap bisa mendapatkan laki-laki yang tulus kepada dirinya. Dikutip dari Tribun Saleh pada Senin 1 Agustus 2022, Dewi PERSIK dan Angga Wijaya Gompak tak hadir dalam putusan pengadilan agama Jakarta Selatan tersebut. Meski begitu, ia tetap memberikan respons terhadap putusan yang sudah dijatuhkan oleh majelis hakim melalui sambungan video call. Dewi PERSIK pun pasrah menjadi janda lantaran dirinya mengaku tidak bisa mengubah takdir dari Tuhan. Saat ini, ia hanya bisa menikmati dan mencoba menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Wanita 36 tahun ini pun berharap dirinya tidak lagi dikecewakan oleh laki-laki yang mendekati dirinya nanti dan menepat orang yang tulus. Setelah putusan cerai resmi dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, proses perceraian ternyata masih berlanjut. Angga Wijaya rencananya akan menyampaikan ikrar talak terhadap DP pada pekan depan. Meski sudah bercerai, kuasa hukum Dewi PERSIK, Sandi Arifin, akan tetap menyambungkan silaturahmi antara keduanya. Sebagai informasi, Dewi PERSIK resmi menikah dengan Angga Wijaya pada 10 September 2017. Kemudian pada 20 Juni 2022, Angga Wijaya merupakan suami ketika Dewi PERSIK mendaftarkan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam berkas permohonan cerai, Angga Wijaya menyebut faktor perbedaan prinsip sebagai alasan ingin bercerai dari Dewi PERSIK. Oke Tribuners, nantikan style update lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton,